Namun, secara khusus, jika kita mengkhususkan dengan puasa khusus, dengan ibadah khusus, dengan sholat khusus, misalnya, maka Allah Ta'ala alam, tidak ada hadith yang sahih dan kuat yang menjelaskan amalan-amalan khusus seperti itu. Apakah dia puasa, ataukah dia sholat, ataukah zikir-zikir khusus ketika kita masuk di bulan Rajab yang mulia ini. Dan itu disampaikan oleh Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tidak ada hadith yang sahih, tidak ada hadith yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, keutamaan sholat, atau amalan-amalan ibadah lainnya di dalam bulan Rajab secara khusus. Bahkan beliau mengatakan, hadith-hadith yang disebutkan dan datang tentang persoalan keutamaan khusus dalam bulan Rajab ini, atau keutamaan amalan-amalan khusus di dalam bulan Rajab, beliau mengatakan, hadith-hadith yang datang dalam persoalan itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Sebahagiannya adalah hadith-hadith yang lemah, dan sebahagiannya adalah hadith-hadith yang palsu. Hadith-hadith yang palsu dibuat-buat. Sehingga, tidak ada amalan khusus di dalam bulan Rajab ini, jika kita mendapatkan, misalnya pesan-pesan berhantai, pesan-pesan yang disebarkan di dalam grup-grup, atau di media sosial, siapa yang berpuasa tiga hari di awal bulan Rajab, atau di pertengahan bulan Rajab, misalnya, atau di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan ini dan itu dan seterusnya. Ini semua adalah hadith-hadith yang lemah, hadith-hadith yang bahkan, kata Ibn Hajar, kebanyakannya adalah hadith-hadith yang palsu. Bahkan disebutkan oleh sebahagian ulama. Ibn Hajar al-Sekolani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa ada sekitar 11 hadith. Dalam persoalan keutamaan khusus dalam bulan Rajab ini, ada sekitar 11 hadith yang lemah, dan ada sekitar 21 hadith yang palsu. Ini teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah SWT. Bahkan termasuk salah satu dari empat bulan yang Allah agungkan, sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam kebiasaan-kebiasaan baik kita dalam beramal soleh. Dan silahkan kita buktikan, teman-teman sekalian. Orang yang sejak bulan Rajab, dia mulai membiasakan dirinya dengan beramal ibadah, dia akan lebih mudah beramal ibadah di bulan Ramadan, ketimbang orang yang di bulan Rajab santai-santai saja, di bulan Syaban apalagi, nanti di bulan Ramadan dia kaget. Di bulan Ramadan dia kaget, dia harus bangun jam 3 untuk sahur misalnya. Kemudian setelah sahur dia akan sholat subuh. Orang yang tidak membiasakan diri sejak dari bulan Rajab, setelah sholat subuh mungkin dia akan tidur. Dia tidak akan bisa membaca Al-Quran. Atau mungkin dia membaca Al-Quran satu halaman, setelah itu dia tidur sepanjang waktu dia tidur di bulan Ramadan. Kenapa? Karena tidak ada persiapan di bulan Rajab, teman-teman sekalian. Kita akan dapati orang-orang yang di bulan Ramadan, karena dia takut tidak bisa bangun sahur, akhirnya dia begadang semalam penuh. Untuk apa? Untuk menjaga jangan sampai tidak bangun sahur. Begitu datang waktu sahur, dia makan sahur. Kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, balas dendam. Tadi malam tidak tidur malam, sekarang saya mau tidur pagi. Maka bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam. Apa yang ditanam? Menanam kebiasaan kita untuk beramal soleh. Agar supaya kita tidak kaget di bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab ini, para ulama kita perintahkan, ayo mulai beramal ibadah. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, ayo baca Al-Quran. Biasakan dengan membaca Al-Quran. Supaya di Ramadan nanti, teman-teman sekalian, orang yang terbiasa membaca Al-Quran setiap hari, kemudian lewat satu hari dia tidak sempat baca Al-Quran, dia akan sedih. Dia akan sedih. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa baca Al-Quran. Dia lupa, aduh kemarin saya tidak sempat baca Al-Quran. Sedih dia. Karena sudah jadi kebiasaannya. Sudah menjadi kebiasaan dia. Membaca Al-Quran. Orang yang terbiasa melaksanakan sholat sunnah, rawatib misalnya, atau sholat sunnah lainnya, sholat duha, atau sholat yang lainnya, satu kali dia tinggalkan, maka dia akan sedih. Kayak ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Dia ingat-ingat kembali apa yang kurang, dia ingat, wah kemarin saya tidak sholat duha. Kenapa dia langsung ingat? Karena sudah terbiasa dia lakukan, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah ini yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa bulan Rojab adalah bulan untuk kita menanam kebiasaan tersebut. Supaya nantinya di bulan Syaban, kita sirami lagi kebiasaan itu, teman-teman sekalian. Kita sirami. Apa maksudnya? Ini sudah mulai tumbuh kebiasaan baik di bulan Rojab. Baca Al-Quran, sholat sunnah, bahkan puasa sunnah, Senin Kamis, kita sudah mulai biasakan, sudah mulai tumbuh. Seperti tanaman yang sudah mulai keluar daunnya. Dari tumbuhan tersebut, maka di bulan Syaban, kata para ulama, bulan Syaban adalah bulan untuk menyiram kebiasaan tersebut. Tambah lagi, dipupuk lagi kebiasaan itu. Tambah semangat kita di bulan Syaban, nanti di bulan Ramadan, sudah berbuah. Artinya, sudah terbiasa kita. Kalau kita tidak mulai dari bulan Rojab ini, jangan berharap banyak di bulan Ramadan. Lihat saja, kita buktikan masing-masing teman-teman sekalian. Kalau kita tidak gunakan bulan Rojab dengan mempersiapkan diri, mulai membiasakan diri dengan puasa sunnah, baca Al-Quran, sholat sunnah, dan sebagainya, di bulan Ramadan, kita akan kesulitan mengamalkannya. Kita lebih membutuhkan motivasi yang lebih besar lagi di bulan Ramadan, supaya kita bangkit semangat kita di bulan Ramadan, kalau kita tidak biasakan dari bulan Rojab. Tapi orang yang sudah terbiasa dari bulan Rojab, dia sudah mulai lakukan di bulan Rojab, dia sudah mulai persiapkan dari bulan Rojab, maka di bulan Ramadan, dia akan rasa mudah amalan itu. Dia tidak kesulitan lagi. Dia bangun jam 3, ah biasa dari bulan Rojab saya sudah bangun jam-jam 3, jam 4 untuk sholat sunnah, untuk sholat tahajud. Berbeda dengan orang yang tidak, sejak Rojab tidak, di jam 3 mungkin susah sekali. Nanti sudah bunyi suara ayam di radio, baru dia lari, minum air, makan. Biasanya orang lebih takut suara ayam di radio kan, kalau di bulan Ramadan. Sudah imsak, sudah imsak, maka dia harus lari, minum air, biar cuma sekedar minum air. Biar nanti besok tidur saja. Yang dia lakukan. Kenapa? Tidak terbiasa teman-teman sekalian. Atau nanti, dia sahur jam 3, jam 4 dia sahur, tapi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dia rasa sangat susah puasanya. Dia rasa sangat panjang sekali, kapan ini buka? Subhanallah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau tidak terbiasa, maka kita akan kesulitan.